Kelihatan ada yang au-au, Gep. Ada yang aneh-aneh. Sayang banget, sayang. Inisiasi cukup baik dari Oki. Ditempel terus. Nih, gue bingung nih, hari ini harus happy apa? Sedih nih. Dua ini smooth, Cikgu bilang. Dua-dua ini bagus. Yo, 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 Gep, yo. Gila, ngeri-ngeri. Ini hari yang paling mengerikan nih, Gep. Ada apa nih? Gue bingung nih, hari ini harus happy apa? Sedih nih. Kenapa tuh? Episode dulunya, kenapa? Episode terakhir soalnya, Gep. Karena apa? Ini final, Gep. Ngeri banget, ngeri banget. Kita udah nyampe di final. Di partai final ini ada... Dua-duanya drifter ngeri nih, Gep. Yang satu, wah anak lama banget, sering juara. Itu ada Bang Adit. Tertemu sekarang yang lagi naik daun banget nih, Gep. Baru ganti kita. Ada Om Oki. Waduh, ngeri-ngeri-ngeri. Pokoknya kita lihat nanti gimana hasilnya. Oh iya, acara ini acara RC TV Drift Challenge ya, Gep. Drift Challenge udah di babak final. Itu disponsori, disupport oleh Helihan Toy. Sebuah temen-temen nih yang mau nyari part-part RC. Mau main RC itu di Helihan aja langsung. Ada RC Drift ada. Turing ada. Adventure ada. Bugi ada. Lengkap deh pokoknya. Langsung aja ke Helihan di lokasi Jakarta Timur. Cari aja Helihan Toy. Oke, sampai ketemu. Oke, sekarang kita udah ketemu sama para jagoan-jagoan kita. Para finalis kita aja. Yang satu Bekasi Prime. Bekasi Prime. Yang satu Mas-mas SCBD. Ngeri, 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 ngeri. Berapa harga outfit lo? 55.000. Tanya harga kitnya dong, Gep. Harga kitnya, Gep. Kalau gue harga kitnya paling mahal lah. Bodi. Bodi. Ini totalnya katanya di atas 80 juta. Yang bikin siapa yang bikin? Ini gak enak nih. Oh ini yang bikin gak? Oke, jadi kita udah ketemu sama dua finalis kita. Ada Om Oki dan Om Adi. Ngeri, ngeri, ngeri. Ini udah di penghujung nih, Gep. Apa nih hadiahnya nih, Gep? Sampai final gini, Gep. Ini akan ada bodi. Bodi clear dari Helihan ya. Ngeri, ngeri, ngeri banget. Oke, sekarang kita... Peraturannya kasih lagi gak nih? Tidak usah lah ya, udah ngerti lah ya. Pokoknya tiga babak, base two. Langsung menang. Oke, kita langsung race. Oke, sebelum race, kita tentuin dulu siapa leader, siapa chaser. Kita suit biasa aja, yang menang leader. Suit Indonesia? Suit Indonesia aja. Oke, satu, dua, tiga. Oke, Oki leader duluan. Ini yang mana nih? Ini yang mana nih, Pak? Ngeri, 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 ya. Ngeri, 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 ya. Ngeri, 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 ngeri. Ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Satu, dua, tiga. Oke, Om Adi leader. Oke. Oke, kita mulai aja, Gep. final battle challenge RCTV dan Heli Han ini terakhir terakhir ngeri Ok dengan Adi jurinya ini ngeri banget ini ini tegang juga di belakang babak pertama ran pertama Adit leader Oki Cesar yuk ready 21 go oke Adit sebagai leader dengan BMW nya diikuti oleh Oki dengan pembangunan GR oke pembukaan yang cukup halus dari Adit ditempel terus oleh Oki air pertama ini masih cari-cari aman ini masih tipis-tipis smooth-smooth oke finish yang cukup baik dari Adi ini main aman kayaknya cari aman dulu nih ran pertama nih oke babak pertama run kedua ready dua satu go kita lihat inisiasinya inisiasi cukup baik dari Oki ditempel terus oleh Adit angle yang cukup baik dari Oki oh ngeri 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 kita lihat lanjinya angle yang cukup besar juga dari Oki nah nice enggak terlalu mulut tapi casingnya juga kasar banget banyak tapi kalau gue lebih milih kali yang pertama gue milih adit sih yang pertama milih yang round-round satu ini gue pilih adit ini adit Yes karena secara C sebenarnya eh sorry leading dua-duanya lainnya bagus sih lainnya bagus cuman nge-chase-nya Oke tadi di situ dia nggak kasih jarak terlalu nempel nggak nggak kasih space buat buat biaran pertamanya itu oke terlalu maksa nge-push adit yang sehingga makanya iya nggak kasih uang makanya terlihat sedikit ngenggol kan ya yang pas yang lagi inisiasinya begitu secara C adit lebih lebih rapi sih Oke tadi beberapa kali dia koreksi angle kayak disini sama yang di sini nih kalau asal nih tadi nih yang kelihatan beneran sini tadi sih lebih pertama tuh agak kayaknya mah agak mau stall bukan so sih agak mungkin drop narik lagi jeninya tapi kalau casenya adit lebih-lebih lebih rapi lebih lebih unggul adit karena bersih cuman kalau dibandingin secara leader lebih impresif lebih agresif Oke sih ya lebih agresif sih event sih kalau gua kalau gua ada timasi sih jadi di babak pertama ini gimana ya biar makin tegankan berpemanasan ya enggak sih Oke satu anggota Hai ingat kasih kasih jarak ya Ki kasih jarak inisiasinya Oke pokoknya jarak-jarak semobil masih oke lah gitu loh Oke di babak pertama ini kita dapat one more time pertama antara Adit dan Oki oke one more time pertama Adit leader Oki Chaser ready 2 1 go harusnya lebih gila lagi sekarang wuh lumayan gede tapi ada sedikit horny sekarang ya apa karena tadi kehalang teater ya iya kehalang teater oke 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 kita langsung run ke-2 aja ya sebelum di review oke run ke-2 one more time pertama di babak Hoki okeève hai hai Ready? Dua, satu, go! Wow, angle ini udah gede aja langsung. Kita lihat ini, siasih pertamanya. Oke. Lain. Lain, lain. Gokil, go! Gokil, go! Gokil, go! Gari, gari, gari! Gari, gari, gari! Gimana, Opa? Lalu, untuk round kedua ini, one more time pertama, one more time pertama, tadi inisiasi pertama Adit agak koreksi, tapi itu karena dihalangin Oki si awalnya. Kalau doang lihat. Selebihnya leadingnya rapi sih. Selebihnya rapi sih. Selebihnya rapi sih. Yang sekarang ini, yang kedua ini, si Adit lebih, nah ini konsisten. Kalau boleh tuh leadingnya dua-duanya konsisten, hanya perbedaan di satu titik yang di sebelah sana tuh. Mau yang kedua terakhir ya? Kurang mundur ya? Kurang mundur. Karena terlalu cepat inisiasinya, jadi dia kurang mundur. Adit lebih nempel. Kalau dari Chase, tadi si inisiasi secara, kalau dari inisiasi, Chase-nya masih bagus Adit. Oki, kayak ketakut ketinggalan, makanya tadi agak nonong setengah bodi keluar tuh. Ya, agak shorty dikit ya? Ya, shorty dikit. Kalau gue sih masih Adit ya? Gue sih sepakat sih di One More Time ini, Adit lebih unggul sih. Adit lebih unggul. Jadi di babak pertama ini, Adit lebih unggul. Adit lebih unggul. Tapi tipis banget sih. Tipis, tipis banget. Jadi satu kosong untuk Om Adit. Ini babak keduanya. Apakah babak kedua akan dibantai oleh Oki? Biar dapat ketemu nanti di babak ketiga lebih seru lagi ya nggak sih? Oke kita lihat. Oke Ki, harus lebih agresif lagi. Oke, babak kedua run pertama. Adit leader Oki Chaser. Ready? Dua, satu, go! Kita lihat mengisi asinya. Hai, hai, hai. Hai, hai. Hai, hamisah lulus. Situ-situ. Diambil semua lainnya. Tepel. Oke, kita lihat manginya. Cukup baik. ah sayang banget, speed udah sama, tinggal udah sama, tapi setelah manji ada, sayang banget, patah sih itu, patah, patah. ada yang kurang menahan diri, kurang sama, kurang sama ya, oke, kita lihat, boleh, itu anak kecil, jangan dilihat anak kecil, oke, masuk run 2, babak kedua, run kedua, Oky Leader Adit Cesar, ready, 2, 1, go! nice, joki, ngeri, dua-duanya ngeri, entelannya bagus, lainnya juga oke, nice, dihabisin semua lainnya, oke, 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 oke. gila, gila, tapi kelihatan ada yang aung-aung, ada yang aneh-aneh, aduh, sayang banget, sayang banget, sayang banget. kalau gue, pertama gue udah tau siapa, yang keduanya, bagi gue nih, sebenernya sama, selalu bagus, jadi kalau gue, untuk yang bug kedua ini, gue milih Adit. kenapa? kalau pertama sih udah fatal ya, tadi, di sini sih. setelah manjinya tuh udah sampe, iya, lu terlalu nge-push, karena kan disitu, udah pasti dia nge-drop, lu harusnya nge-ramp, jadi, lu nyenggol, lu nabrak, bukan Adit yang nge-drop, tapi lu yang terlalu cepet, terlalu bareng, terlalu, nggak di-rap, jadi nabrak Adit. kelihatannya nggak cuma sampai sekali doang, kan? iya. berapa adri? iya. iya. iya, tapi masih bisa diantisipasi, itu bagus. masih bisa diantisipasi. kalau bagi gue tuh sebenernya, yang rang kedua itu seri sebenernya, tapi rang pertamanya, lu nggak ketolong, nggak ketolong itunya. aduh, sayang banget, Gev, kembali dua babak, kita sepakat, juaranya ternyata adalah Adit. Adit. kualitas, kualitas. jadi, Gev, jam terbang sama ini nggak bohong, Gev. nggak bohong, Gev. waktu. 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 oke. oke. eh, sekarang kita udah ketemu sama pemenangnya, Gev. ya, apa, Bu? apalagi kalau bukan Om. Adit! oh, nggak rilih, gimana, gimana. lawannya gimana, Pak Adit? gue nggak nyangka sih, Gev. gue nggak nyangka sih, itu kit tapi bisa kayak gitu. bisa ngimbangin bantingan-bantingan ya. bisa ngimbangin bantingannya. ya, kita tahulah skill-nya, maksudnya sejauh mana, sejago apa. cuman gue nggak nyangka, dengan kit yang kayak gitu, dia bener-bener bisa nyamakin gitu loh. tetep bisa nge-push ya? parah. speed-nya juga ngeri ya? gue agak tegang. gue agak tegang. hampir banget soalnya. walaupun tadi, run-run awal, dia masih main aman banget, Gev. argo nggak baca dulu, kecil, 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 iya. baru pas setelah itu, waduh, ngeri-ngeri. oke, terima kasih, Adit. lu jadi juara pertama di gelaran RCTV Battle Challenge. yang diselenggarakan oleh RCTV dan Helihan Toy. thank you Helihan Toy. hadiahnya apa? kita panggil Oppa dapet body game body body 400 Z oke jangan dipotong jangan dipotong jangan dipotong jangan dibakar masuk ke Oki ya kalau mau main RC di Jakarta ataupun di sekitar Jabodetabek main di blok M kalau buat yang mau main drift belajar-belajar nanya-nanya datang aja datang aja kalau kita datang aja dulu biar gak salah beli kita ngobrol dulu blok M square tanda tiga selasa sampai minggu senen spesial kelas spesial orang tua senen tiga puluh up oke itulah agis bersama pemenang dari battle challenge yang diselenggarkan oleh RC TV dan Helihan buat temen-temen yang mau belanja spare part dan nyari RC segala macem langsung aja ke Helihan oke thank you buat RC TV dan Helihan bye 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 Sub indo by broth3rmax